Halo, baik lagi bersama gue, KevKev di Mikarterapi dan sekarang gue gak akan bahas mau pemobilan teman-teman ya tetapi gue akan ngebahas barang-barangnya apa aja yang akan keluar ke depan nih teman-teman nih ya sampai 2022 teman-teman dan yang pertama akan gue bahas adalah Tomika teman-teman ya Tomika di bulan November ini 2021 ini dia Tomika Regular mengeluarkan Nissan GTR R34 teman-teman yang versi polisi yang seperti ini gambarnya ini dia gambarnya ya teman-teman ini sudah rilis di Jepang atau di Hongkong teman-teman dan kemudian Toyota GR86 juga ya seperti ini gambarnya dia rilis bulan ini dan kemudian yang paling diminati oleh para pengeluaran Tomika adalah versi Gipset Ferrari yang kedua teman-teman yang seperti ini WD disini yang gue lihat disini ada 488 Spider ya SF90 Stradale warna kuning teman-teman dan kemudian adalah Ferrari Aperta dan Ferrari Roma warna putih teman-teman ya ini kalau untuk pengeluaran Tomika kayaknya wajib ya ini ya untuk yang versi ini ya soalnya barang-barang ini ya kalau yang dulu kan pernah keluar juga yang versi koleksi nomor 1 ya dan ini yang kedua lagi teman-teman ya jadi kalian kalau misalnya kalau pengen investasi ya ini nih cocok nih ya tapi jangka waktu lama ya teman-teman ya dan kemudian di bulan November ini teman-teman dia juga keluar juga Tomika Premium Unlimited seperti yang gue bahas waktu itu teman-teman Tomika Premium Unlimited nomor 1 ada Fast and Furious ya dan RX-7 dan kemudian ada Tomika Premium yang kedua Detective Conan Ford Mustang yang warna merah seperti ini teman-teman dan kemudian juga ada versi Knight Rider 2000 teman-teman kit ya nomor 3 itu baru 3 rilisnya teman-teman tapi harganya cukup lumayan mahal ya tapi kalau kalian suka ya langsung aja singkat ya peredarannya sudah mulai banyak di Indonesia tetapi masih impor teman-teman ya belum SNI teman-teman dan kalau misalnya kalian suka Disney-Disneyan teman-teman Disney-Disneyan ini dia Tomika mengeluarkan line-up terbaru lagi mengenai Disney ya dia versi klasik klasik dia ada yang disini sih pemadam kebakaran tapi nanti ke depannya ada lagi mobil-mobil lainnya ya teman-teman ya Toy Saras juga mengeluarkan juga dia Toyota Raffor Raffor teman-teman ya dia ada customnya Toy Saras dan kemudian TCN Original juga dia mengeluarkan yang kasih Nismo teman-teman kasih trucknya yang seperti ini teman-teman dan kemudian Aideon Original ini Aideon Original ini kayaknya gue juga baru dengar ya Aideon Original ya Aideon Original dia mengeluarkan Honda NSX-R teman-teman ya cukup bagus ya cukup bagus kalau menurut gue dan selanjutnya teman-teman dan selanjutnya di bulan Desember 2021 teman-teman di Tomika juga mengeluarkan Lotus Lotus Elise ya Sport 222 ya dia ada dua mobil teman-teman dan kemudian mengeluarkan Honda Coupon Honda Coupon teman-teman GR Sport teman-teman ya seperti ini gambarnya kalau kalian suka sidikar-sidikar nih patut nih ya dia ini ya dan kemudian ini yang paling oke kalau menurut gue ya ini dia Tomika mengeluarkan versi Hammer tapi yang versi ini teman-teman ya versi limosin teman-teman panjang kayak gitu ya dan dia warna pink teman-teman ini dia gambarnya seperti ini dia mengeluarkan ya untuk bulan Desember tapi ya jadi belum belum rilis tapi kalian kalau bisa pengen beli siap-siap aja tuh ya dan dia mengeluarkan juga Dream Tomika Ride On yang versi Disney teman-teman tapi ini cukup lucu juga gue juga sangat tertarik juga Tomika Disney tapi yang versi Ride On seperti ini dia ada figurnya figur Mikey Mouse ya seperti ini dia dapat figurnya juga ya dan figurnya tuh bisa dilepas dari mobil kalau yang ini teman-teman kalau yang ini kayaknya ini versi terbaru ya versi terbaru dari Tomika Ride On ya dia Ride On Disney namanya ya jadi nomornya tuh RD01 Mikey Mouse dan Tune Car nya ada dan kemudian dia mengeluarkan juga versi yang Winnie the Pooh teman-teman Winnie the Pooh dengan Honeypot nya ya itu juga sama figurnya juga bisa dikeluarin dan satu lagi dia mengeluarkan versi yang Buzz Lightyear teman-teman ya dan dia pakai mobil yang remote control itu ya itu dia dan selanjutnya ini dia bulan Desember juga dia mengeluarkan juga tadi yang versi Disney klasik di bulan November ya dia dikeluarin lagi itu versi beast tingkatnya teman-teman versi Disney nya juga kalau kalian suka Disney tapi ini kalau Disney-Disney kayak gini ini versi Valentine Edition teman-teman dia keluarin 2021 Desember ya biasanya kalau yang versi-versi kayak gini nih ini ke depannya tuh harganya tuh bisa bakal naiknya mahal teman-teman apalagi special edition kayak Valentine Days atau Christmas atau ya pokoknya hari-hari besar lah ya itu biasanya harganya cukup lumayan tinggi teman-teman dan kemudian di bulan Desember juga Tomica juga mengeluarkan juga versi gacha ya versi gacha ya versi gacha dari Tomica ya teman-teman ya seperti ini gambarnya teman-teman versi gachanya ya jadinya ini cabutan kayak gitu teman-teman ya tapi kalau dilihat-lihat sih mobilnya sih gak terlalu yang gimana-gimana ya NSX doang kayaknya yang bagus ya kayaknya ya dan oke lanjut lagi ke Januari 2022 teman-teman ya di bulan Januari 2022 juga Tomica juga mengeluarkan seperti biasa Tomica reguler setiap bulan ya disini ada Beast Thomas ya Thomas Land Express dan kemudian disini ada Aston Martin DBX teman-teman yang ini mobilnya ada dua warna Aston Martin dan kemudian Dream Tomica juga ini gue juga cukup menarik nih Dream Tomica yang ini Corius George teman-teman ya ini dia mobilnya sangat simpel tapi karakternya unik juga ya yang seperti ini ada monyetnya dia ada figurnya juga tapi kalau yang ini figurnya gak bisa dilepas teman-teman ya figurnya dia nempel di mobilnya teman-teman dan untuk Januari 2022 ini yang gue tunggu-tunggu teman-teman yang gue tunggu-tunggu yang ini yaitu adalah Tomica Premium Pajero 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 nih ya dan satu lagi Ferrari FXX teman-teman ya ini dia yang gue tunggu ya yang Pajero sangat bagus sekali modelnya ya seperti ini ya modelnya tuh model-model ya Pajero men ya kan dan kemudian Ferrari FXX juga ada dua warna teman-teman yang merah dan yang warna putih teman-teman ya tapi yang limited color itu warna putih dan ini kalau gue sih wajib ya gak tau kalau kalian ya soalnya jarang-jarang Tomica mengeluarkan Ferrari FXX teman-teman ya gak pernah kayaknya ya dan untuk yang selanjutnya di 2022 ini juga ini cukup menarik juga ya Tomica mengeluarkan satu showcase teman-teman showcase kayak gitu ya dan dia kayaknya dia bisa nyambung dengan handphone teman-teman jadi handphonenya ditaruh di belakang itu untuk untuk jadikan latar teman-teman seperti kalian lihat gambar disini ya ini 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 kalau menurut gue sih teknologi terbaru ya mudah-mudahan sih bisa ada aplikasinya terus gambarnya itu bisa ganti-ganti ya mudah-mudahan sih kayak gitu ya dan mudah-mudahan juga sih ini juga sebagai chargeran cuy ya chargeran handphone jadinya pas kalau misalnya kita charger tinggal masuk ke dalam ya kan jadi bisa dipakai gitu ya untuk handphone ya jadi kayak chargeran Tomica kayak gitu ya mudah-mudahan sih ya gambarnya seperti ini teman-teman ya ini tersedia dalam warna hitam dan warna putih ya seperti ini warna putih tapi kalau yang hitam lebih oke ya teman-teman ya selanjutnya lagi disini ada Disney Motors teman-teman ya Disney Motors Sunny Decker ya teman-teman dan disini dia warna pink dan ini juga kelanjutannya dari yang versi Disney yang klasik yang sebelum-sebelumnya oke dan lanjut lagi di 2022 disini banyak sekali ya keluar dari mulai Inno terutama Inno Tarmac ya dan gue akan mulai dari Tarmac teman-teman ya Tarmac disini juga banyak meluarkan versi-versi yang sangat-sangat terbaru dan sangat-sangat oke semuanya teman-teman ya terutama yang versi Datsun teman-teman Datsun 510 yang versi wagon ya dan wagon kayaknya akan berkibar lagi di 2022 ya teman-teman ya di 2022 teman-teman ya dan disini ada Mazda RX-7 juga dia mengeluarkan dan kemudian disini ada Global 64 ada Porsche ya ada Porsche yang seperti ini teman-teman dan kemudian ada versi Ford ya teman-teman ya ini sudah open PO di mana-mana teman-teman jadi kalian jangan sampai ketinggalan soalnya kalau ketinggalan apalagi yang wagon bisa-bisa digoreng ya teman-teman ya ada juga disini teman-teman banyak juga dia ada Volvo juga mengeluarkan ya Volvo kemudian Mitsubishi Starion teman-teman dan kemudian disini ada apa lagi nih ada Honda Integra ya dan kemudian ada Mitsubishi Starion juga yang versi standarnya teman-teman ya dan ini ada yang special edition juga yang versi Tarmac ya ini versi Honda Mugen teman-teman Honda Integra Type R Mugen dia versi kaleng kayak gitu seperti ini gambarnya teman-teman ini sangat oke sekali ini juga sudah open PO dan kemudian mari kita lanjut lagi ke Mini GT kalau Mini GT sudah ada beberapa yang akan rilis teman-teman ya di tahun 2022 ya contohnya seperti untuk yang versi Christmas yang versi Land Rover Defender 90 yang versi pendek ya teman-teman ya yang ini dan versi yang satu lagi yang untuk tahun baru Chinese New Year teman-teman ya yang seperti ini teman-teman itu juga akan rilis tetapi sampai sekarang juga kita belum lihat ya PO-annya ada apa enggak ya mudah-mudahan sih ada ya teman-teman ya dan untuk yang versi-versi standarnya juga sudah ada juga teman-teman yaitu yang versi Land Rover yang 90 juga yang versi standar warna putih seperti ini kalian kalau pengen Land Rover pasti bakalan pasti bakalan beli ya dan Nissan GTR juga yang versi GT3 teman-teman yang seperti ini dan kemudian juga ada Bentley juga dan ada Pagani juga ya seperti ini ya dan itu semuanya akan rilis di 2022 tetapi itu semua sudah keluar PO-annya jadi kalian kalau ketinggalan jangan lupa PO di tempat-tempat kesayangan kalian ya dan untuk figure-figure teman-teman untuk figure-figure American Diorama ini juga sudah keluar ya open PO-nya ya di beberapa seller kesayangan kalian teman-teman disini ada yang versi pejabat disini ya versi presiden ya teman-teman ya ada versi Beach Girl juga ya teman-teman dan ada versi pemadam kebakaran kemudian ada versi yang satu lagi versi ini teman-teman homies teman-teman ya lowriders ya oh iya versi homies lowriders ya ini gue juga sudah PO yang versi presiden itu dan versi yang lowriders ya teman-teman ya jangan sampai ketinggalan nih kalau misalnya PO biasanya sih American Diorama ya sedikit sedikit rada digoreng ya kalau misalnya sudah rilis ya biasanya jangan lupa itu teman-teman ya oke teman-teman itu dia ya info singkat dari gue teman-teman ya nanti karena barang-barang yang terbaru juga belum pada datang juga jadinya gue akan bahas barang-barang yang mungkin barang-barang yang lama ya teman-teman akan gue bahas ya teman-teman ya itu dia teman-teman sekian dulu info dari gue ya mudah-mudahan ya sebagai ancang-ancang buat kalian untuk menabung ya siapa tau kalian pengen ya kan apalagi itu omika mulai keluar banyak teman-teman dan oke teman-teman sekian dulu video gue kali ini dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax